Intro Ya sebenarnya ada dua hal, yang pertama itu saya diminta sama TKP untuk datang disini lihat terkait dengan situasi profil di GUL Pernah pilkada dari serentak yang harus dilaksanakan tahun ini di tanggal 9 Desember Profil di GUL tertunda gitu ya Jadi waktu saya ada di dinas di Timika DPP minta saya untuk datang cek disini kondisi masyarakatnya Kemudian tim-tim yang akan bertarung di tanggal 28 Dari sukunjungannya saya bisa lihat memang perkembangan disini Ini bukan hanya sekedar perebutan kekuasaan Tapi punya nurani untuk memimpin rakyat itu yang penting Karena jangan menggunakan tangan rakyat Ya tuh bikin susah gitu Baru bilang rakyat meninginkan begini Padahal sebenarnya kok juga bisa jadi bupati Setelah itu kok belum tentu akan perhatikan rakyat dengan baik Jadi sebenarnya saya ingin memastikan Jangan kayak cerita di Mangramuraya yang sering saya jadikan contoh Mangramuraya itu satu kaupaten yang usianya sudah 12 tahun Tapi ternyata pembangunan infrastrukturnya tidak pernah ada Rakyat itu dimiskinkan karena dana desa yang seharusnya layak mendekat rimas Empat bulan sekali dikasih cuma uang 10 juta Dari dana miliaran satu kampung Artinya pejabat memiskinkan rakyat Saya pikir di daerah kondisi disana Lima tahun yang lalu saya datang Dengan yang saya datang disini tidak banyak mengalami perubahan Itu artinya bahwa pemimpin tidak bekerja dengan jujur Pemimpin tidak bekerja dengan benar Saya harap dalam pertarungan bilikada kali ini Bukan aku punya masa atau tidak punya masa Tapi saya berharap itu Rakyat menggunakan hak pilih mereka Untuk memilih pemimpin yang memiliki nurani Pemimpin yang memiliki nurani Pemimpin yang bisa bertanggung jawab dengan rakyat Jangan rakyat dijadikan sebagai alat kekuasaannya mereka Lalu dijadikan mereka untuk membelah kepentingan para elit Menjuri uang rakyat Tetapi menggunakan tangan rakyat untuk membelah kepentingan Jadi saya bisa memastikan apalagi dengan teman-teman sudah konsolidasi Kita terkait dengan soal proses pembelakannya Ini mudah-mudahan apa yang kita harapkan Bisa berjalan dengan baik Bisa memastikan ingat kita ada dalam suasana natal Kita harus memberikan kesejukan Pemimpin itu harus memberi solusi Bukan buat masalah Kayak yang kemarin bikin masalah Itu pemimpin yang tidak memiliki nurani Sudah tahu kita ada dalam suasana natal Terus memberikan gambaran yang tidak baik Lalu sekarang kau merebut kekuasaan Kau memimpin rakyat dimana Jadi saya pikir rakyat semakin pandai Saya ingat bahwa Demokrasi di dalam pemilu serentak di Papua kali ini Ini adalah era kebangkitan demokrasi bagi Papua Dengan tumbangnya banyak incoming Incoming yang pertama itu Bupati Yahukimo Pegunungan Bintang Kerong Membramuraya Ini membuktikan bahwa kau tidak bisa menggunakan kekuasaan Banyak uang untuk menerimut hati rakyat itu tidak akan bisa Jadi sekarang Rakyat akan melihat bahwa sosok ini akan ada bersama yang rakyat atau tidak Karena banyak bukti tadi banyak incoming yang tumbang Karena mereka tidak melihat kau punya uang Kok selama lima tahun pimpin Tapi ternyata dia tidak pernah di tempat Lebih banyak di luar Lalu masyarakat itu seakan-akan berjalan sendirian Saya pikir rakyat terlalu pandai lah untuk melihat kira-kira pemimpinnya siapa Saya juga memiliki tanggung jawab yang sama Sebagai DPD Partai Tapi juga sebagai WPR Indonesia Siapapun yang terpilih Saya juga akan ikut berpartisipasi Tapi yang saya berharap Bagaimana kader yang bisa kita usung Itu bisa memenangkan dalam pertarungan ini Sehingga kita sinergi Bisa bekerja bersama untuk menemukan satu perkerjaan lebih baik Kalau hanya mengandalkan APBD Kabupaten Bok Feninggul Tidak akan bisa Bisa bangun Meskipun APBD kurang lebih 1,4 triliun Saya berharap bisa ada relasi yang baik Memiliki jaringan yang baik Sehingga kita bisa bangun proses pembangunan lebih cepat Kita memang dari kementerian ada beberapa program yang sudah kita masukkan Untuk mengerjakan pekerjaan ini Mudah-mudahan Bupati Definitif yang kita harapkan ini Bisa berproses lebih cepat Sehingga ke depan pembangunan ini bisa berjalan dengan baik Tapi kan demikian Terima kasih Pak Terima kasih Pak